Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi dengan Nengsi Unyu Pada pagi hari ini saya akan Bikin puding Biskuit Roma Kelapa Jadi bahan-bahannya Disini saya menggunakan 3 gelas tengah air santan Yang fresh Kemudian disini saya menggunakan Agar-agar satelit yang warna merah Lalu Ada gula pasir Gula pasirnya disini tidak full Tidak full gula pasirnya Kemudian saya gunakan 3 bungkus biskuit Roma Nantinya saya akan pakai 2 Satunya nanti buat Di atasnya Oke kita Buat saja Jadi semua bahan ini nanti saya akan Tuang ke dalam Wadah Oke Jadi disini saya sudah punya Periuk Atau panci Jadi kita akan tuangkan Air santannya semua Ke dalam Pancinya Seperti ini Kemudian Kita tuang Gula pasir juga Ke dalam ini Semuanya Lalu Agar-agarnya Jadi disini saya pakai Agar-agar yang warna merah Setelah itu Saya jatuhkan satu persatu Biskuit Biskuit Roma Kelapanya Jadi untuk Ini biskuit Kelapanya Saya pakai Dua saja jatuhkan Di dalam Panci Nanti satunya Sebentar buat Di atasnya Setelah masak Pudingnya Seperti ini Kita aduk Kemudian kita Nyalakan apinya Oke Kita dudukan Periuk Jadi kita aduk-aduk Sampai Memang Oke Kita tunggu Sampai Mendidik Ini agar-agarnya Sudah Mulai Mendidik Jadi saatnya Kita akan Aduk-aduk Seperti ini Jadi jangan terlalu lama Nanti Kita Mengaduknya Karena Ini sudah Mendidik Ya kita butuh Dua menit lah Kita dua menit saja Untuk mengaduknya Nanti kalau sudah Betul-betul Meletup-meletup Nanti kita aduk Kembali lagi Ini kita lihat Prosesnya Seperti ini Ini bisa kalian lihat Jadi Seperti ini Kita tunggu Dua menit saja Nanti setelah dua menit Baru kita angkat Tapi kita aduk saja Jadi untuk cetakannya Saya gunakan cetakan seperti ini Cetakan kue bolu Jadi kita akan Kita akan tuang langsung Ke dalam cetakan Kita akan tuang langsung Seperti ini Seperti ini Untuk di atas ini Saya akan Taruh biskuit Kelapa yang tadi Yang tinggal satu Oke Kita akan lakukan Oke Jadi kita akan Biskuit kelapa yang tadi Kita jatuhkan seperti ini Seperti ini Satu persatu Sampai bentuk Mundaran Lingkaran Seperti ini Seperti ini Nah Hasilnya seperti ini Nanti kita akan Diamkan Sebentar Sampai memang betul-betul Saya akan perlihatkan kepada kalian Dan hasilnya Nanti seperti apa Jika saya potong Ini kita diamkan dulu Karena Masih panas Jadi jangan dulu Kita simpan di kulkas Oke Sampai betul Didiamkan Sampai tidak akan Saya perlihatkan hasilnya Oke Jadi inilah hasilnya Setelah saya potong-potong Namun disini Saya akan coba dulu Dan Ternyata enak banget Sampai jumpa di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh